Oleh konstitusi negara kami. Sampai pemerintah pun. Pemerintah kami tidak boleh kucampur. Dan siapa Anda? Anda hanya datang sebagai turis di sini. Dengan turis visa. Dan Anda mendapatkan visa selama enam bulan. Oleh pemerintah kami. Saya adalah seorang muslimah. Dan juga banyak. My fellow citizen. Beragama katolik. Christian. Hindu, Buddha. Bahkan tidak beragama sama sekali. Seperti ateis. Dan bahkan percaya agama tapi tidak beragama. Percaya Tuhan tapi tidak beragama. Seperti orang-orang agnostik. Dan hak mereka dilindungi. Termasuk hak saya. Dan Anda datang ke negara kami. Dengan menghina negara lain. Anda sudah berusaha mengadu domba. Pemerintah kami. Dengan pemerintah suatu negara berdaulat Pak Saifuddin. Dan untuk orang-orang yang di belakang Pak Saifuddin. Buat orang-orang Indonesia. Yang mungkin masih berstatus warga negara Indonesia. Tapi menjadi penduduk tetap. Pemegang green card di Amerika yang beragama Kristen. Dan juga untuk orang Indonesia. Keturunan Indonesia. Yang sudah warga negara Amerika. Mari berpikir jernih. Jangan biarkan provokator ini bisa merusak hubungan bilateral dua negara. Karena apa? Kalian masih punya keluarga. Walaupun kalian US citizen. Walaupun kalian legal resident. Pemegang green card. Itu kalian. Tapi saudara kalian. Ibu kalian. Kakak kalian. Ponakan kalian. Tante kalian. Nenek kalian. Kakek kalian. Orang tua kalian. Bapak kalian. Masih ada di Indonesia. Masih makan dan minum. Dengan hasil bumi Indonesia. Masih berhubungan bertetangga dengan orang-orang Islam di Indonesia. Mereka masih hidup nyaman. Tolong buka mata hati kalian. Mereka tidak terjolimi. Tidak dibunuh. Tidak dirampok. Dalam arti kata karena mereka mau memilih beragama Kristen di Indonesia. Mereka harta benda mereka gak diambil. Gak dirampas oleh tetangga mereka yang muslim. Lihat gak kalian. Seperti itu. Dengan kalian membiarkan. Manusia biadab ini. Yang datang sebagai tamu. Ke negara kita ini. Yang saya yakin. Dia tidak memberikan devisa pendapatan untuk United States of America. May God bless United States of America. Ya. Dia itu dapat duit. Dia itu mendapatkan uang. So your tax money to provide for him. Remember. Ingat ini. Ya. Your hard earning tax money to provide for this leech. Orang ini potensial untuk menghancurkan negara yang dimana kamu tinggal. Hey, my fellow citizen. Listen to that. My right. Your right is under protection by the first amendment. No one can tell us to do or to say shit about somebody religion or somebody country in our country. My fellow citizen. Listen to me. Don't be full by this leech. Orang ini. Kalian memberikan uang kepada orang ini. Dan orang ini tidak membayar pajak. Ya. Yang mana pajak itu. Untuk kenikmatan kalian di negara ini. Untuk anak-anak kalian bisa bersekolah secara gratis. Untuk kalian bisa merasakan kenyamanan hidup di negara ini. Di mana law protect your right. Internal revenue services need to be know about this matter. This person earned money without paying tax. That is not right, my fellow citizen. That is not right. Kenyamanan kalian di negara ini. Bagaimana hukum ditegakkan di negara ini. Bagaimana anak kalian bisa sekolah dengan gratis. Bagaimana kalian bisa bersubangsi untuk society di sini. Ya. Karena your hard-earned tax money. And this person. Talking shit about somebody religion. About somebody country. In our country. Got money. And don't pay tax. That's fucked up. That's fucking bullshit. Pak Saifudin. Anda pikir. Anda bebas berbicara. Sure. The first amendment juga melindungi freedom speech. Tapi freedom speech yang seperti apa Pak? Tolong. Jangan adu domba negara saya dengan negara Indonesia yang berdaulat. Kalau Bapak tidak suka tinggal di Indonesia. Bapak resmi Pak. Minta asilum Pak. Ya. Tapi ingat Pak. Your life is not threatened in Indonesia just because you are Christian, Sir. You feel life threatened because your action, your mouth, congor lu, Pak. Bukan karena elu sebagai Kristen, elu akan dizolimi. Enggak. Tapi congor elu, Pak. Conggor elu yang membuat elu melanggar pasal-pasal yang ada di suatu negara yang berdaulat, Pak. Bukan karena elu orang Kristen, elu dijolimi oleh pasal-pasal tersebut. Ini yang perlu diketahui oleh my fellow citizen. Seorang kriminal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika seseorang melanggar hukum di negara manapun, dia harus tahu konsekuensinya. Jangan bilang, jangan merasa playing victim. Ada aksi, pasti ada reaksi. How dare you, Saifuddin Ibrahim? You're talking shit about somebody religion, about somebody country, in my country. Elu siapa? My freedom speech, my right to believe and not to believe God is protected under the first amendment in this country. Even my government will not touch my belief. How dare you? Buat my fellow citizen, jangan bodoh kalian. Dan buat pemegang green card, pikirkan. Kalian masih punya saudara di Indonesia. Kalian masih mempunyai orang tua di Indonesia. Kalau kalian mendukung manusia biadab dan manusia lintah seperti ini. Buka mata kalian. Apakah keluarga kalian di Indonesia hidupnya terancam? Hanya karena mereka beragama Kristen. Hanya ya? Itu aja dari saya. Silahkan dilanjut. Bu Josie, kalau bisa, siapa tahu nih, kebetulan ketemu saya Budin lagi bermain salju gitu. Ajak aja main, Bu. Main apa kek gitu, atau di selfie-selfie gitu, Bu. Kalau kebetulan ketemu. Posisi saya, saya posisinya sekitar 7 atau 8 jam dari tempat dia di San Francisco. Tapi untuk orang Indonesia, untuk netizen Indonesia, saya kasih tahu kondisi Amerika ya. Saya Budin pikir dengan dia berada di Amerika, dia akan bisa bebas berbicara. Orang di sini tidak suka diceramahi. Lo harus ke gereja, lo harus jadi Kristen yang taat. Mereka Kristen, mereka Catholic. Mereka beragama Advent. Mereka enggak suka digituin. Who the fuck you think you are? Nanti jawabannya kayak gitu. It's not your fucking business. Nanti jawabannya kayak begitu. Dan ingat, the first amendment juga melindungi orang yang untuk tidak mau beribadah. Ataupun beragama. Kalau dia merasa, dia orang asing loh di sini, status dia pada saat ini. Dia turis. Atau dia mungkin sekarang orang-orang di belakang dia sedang menghubungi imigrasi lawyer untuk dia mencari asilum. Dengan mengatakan dia di persekusi, dijolimi oleh pemerintah Indonesia. Mau dihukum, dia akan mati ketika dia, dia akan disiksa ketika dia di, ketika dia di penjara. Well, kita, kita buktikan aja. Pak Asli sedang prosesasi loh mungkin. Makanya dia berbicara seperti itu, memprovokasi, supaya dia di, supaya dia di ini kan. Tapi ingat, ini kasus kriminal. Ini kasus kriminal, Saipudin Ibrahim. Jangan goblok loh. Sudah kurang hajar ini. Dia pikir dia akan hidup enak di Amerika. Well, you will prove it. Welcome to the United States of America, man. Ya. Lo mau jadi lintah di Amerika, hello. Republikan bakal marah-marah lo. Cuma menjadi penerima teks. Ya, bukan pembayar teks, tapi penerima teks. Republikan don't like about it. Don't like about it. Karena negara bagian ini, yang terkenal liberalnya, terkenal demokratnya, yang dibenci oleh mayoritas Republikan. California dibenci oleh mayoritas Republikan, karena terlalu liberal, terlalu memberikan semua orang untuk welfare. Tidak terkecuali siapapun. Mau dia beragama Islam sekalipun, mau dia beragama Kristen, Katolik, siapapun, diberi kesempatan, tapi tidak semudah itu. Buat orang-orang Republikan anti mereka, untuk memberikan welfare ke orang-orang miskin. Apalagi, nanti Saifuddin ini, pasti dia akan apply food stamp. Hello, Saifuddin. Lo cuma, kalau sampai lo dapet asilum, gue jamin, dia akan apply welfare, food stamp, housing, which is my tax money, bitch. Asshole. My tax money. My earn tax money. to provide you. Kalau itu terjadi, misalkan. Ya. Biar orang-orang di Indonesia tahu. Gitu loh. Kami bekerja di sini, di-textin. Apakah kami keberatan untuk di-textin? No. Karena text itu bermanfaat untuk kesejahteraan. Penduduk setempat, atau warga negara? Ya. Itu, Dayeng. Itu aja. Ibu aja, ibu, teman-teman di Manara Siar masing-masing, Ibu Josie adalah warga negara Amerika yang sangat mencintai Indonesia. Bahkan masih melekat darah Indonesia di dalam Munda Josie. Bahkan setiap 17 Agustus. Sangat menghormati. Mumpung masih penonton, masih full. Tolong di-klinkan dulu masalah masjid, nanti baru kita lanjut lagi videonya. Iya, Pak Des. Sebentar lagi ya. Sebentar. Saya ingin mengklarifikasi. Saya mencintai menghormati Indonesia. Dan saya sangat menghormati pemerintah Indonesia, siapapun presidennya, dan juga instansi-instansi terkait. Bukan hak saya untuk menjelek-jeleki pemerintah Indonesia, ataupun warga negara Indonesia, penduduk Indonesia. Saya tidak punya hak untuk mengatakan seperti itu. Politik di Indonesia is not my right, and I don't care. It's not my problem. Kan begitu ya? Nah, sangat miris ketika ada orang yang masih mengaku mencintai Indonesia, NKRI harga mati, sepertinya seperti itu, pergi datang ke negara lain, keluar-keluar, menghina negara ini. hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, masih lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Nanti kamu rasakan itu, Saifudin Ibrahim. Kamu sekarang masih euforia dengan kondisi di Amerika. Nanti, tunggu ketika kamu sudah setahun atau beberapa bulan, kamu akan nangis bombay, kamu akan rindu Indonesia. percaya omongan saya. Thank you, Bun. Itu, Bang Jul masih ada? Ya, Bang Jul belum balik. Oh, ya silahkan. Ini Pak Turiman nih, dari Kalimantan Barat. Silahkan Pak Turiman. Silahkan, silahkan. Saya ingin bertanya, klarifikasi dulu dengan ibu yang di Amerika. Kan beliau ini adalah, pisahnya adalah pelancong. Ketika dia di sana melakukan efektif atau melakukan pelanggaran hukum Indonesia pada posisi kan dia masih paspornya Indonesia. Tentu strateginya kita tidak akan mencabut dulu paspor Pak Saifudin ini karena dengan hukum di Amerika mohon dikarifikasi, ibu, ketika dia menggunakan pisah melanggar hukum di sana, bagaimana konstruksi hukum di Amerika begitu? Apakah bisa dideportasi? Apakah bisa dituarkan dari Amerika? kalau melanggar hukum di Amerika apa yang dia lakukan itu part of harus to be aneh saya ya apa yang dia lakukan itu adalah part of freedom speech di Amerika dia tidak melanggar hukum Pak gitu tapi kalau dalam kacamata hukum Indonesia dia sudah melanggar hukum dan pemerintah Indonesia bisa meminta pemerintah Amerika untuk menderportasi orang ini gitu loh dan apa yang dilakukan Saifuddin dan juga mungkin gereja orang-orang Indonesia yang ada di sini mungkin sedang berusaha meminta asilum kepada pemerintah Amerika dengan alasan kehidupan Saifuddin Ibrahim terancam itu pasti akan dilakukan gitu mereka akan meminta asilum kan begitu kan ya nah apakah asilum itu bakal disetujui atau tidak itu terlepas dari kebijakan pertama pemerintah Amerika kedua dari negara bagian tersebut gitu gitu Pak kalau dia melakukan tindakan kriminal misalkan dia mencuri atau misalkan dia membunuh atau merampok misalkan ya ini Pak Saifuddin tolong ya ini jangan dipelintir ucapan saya ini saya mengatakan misalkan ada orang asing turis melakukan suatu tindakan kriminal itu biasanya diproses diproses disini dihukum disini setelah itu dideportasi hukumannya berapa misalkan hukumannya 10 tahun ya 10 tahun dipenjara disini setelah itu dideportasi ke negaranya Amerika gak mau ini gak mau seenaknya aja oh lo ini yaudah karena lo bukan warga negara disini karena lo bukan penduduk disini lo ini lo harus mempertanggungjawabkan perbuatan lo yang melakukan kriminal kondak di mata hukum ya in front of the judge in court setelah itu dihukum dipenjara di Amerika gak ada yang mau tinggal di penjara Amerika buat laki-laki saya budurin kalau kamu sampai melakukan tindakan kriminal di Amerika saya kasih tau prison prison in US is not gonna be pretty lo akan berharap lo bisa dipenjara di Indonesia pantat lo disodomi rame-rame sama orang hitam sama orang kulit putih sama orang hispanic gue kasih tau aja ya mewek-mewek lo dipenjara di prison I know system a prison system in the United States Indonesia walaupun kredit walaupun jelek misalkan tapi setidaknya bahasa lo masih sama makanan lo sama-sama ya kan lo disana dan orang-orangnya posturnya juga masih kecil-kecil disini posturnya diinjek-injek lo ya kalau lo makanya jangan melakukan tindakan kriminal Saipurin Ibrahim disini walaupun lo turis lo jangan harap lo gak akan dihukum dan lo gak akan ke penjara di Amerika di penjara dulu lo nanti ya ini gue kesarankan jangan dipelintir nih omongan gue nih jangan lo pelintir omongan gue gue bilang misalkan sampai lo melakukan tindakan kriminal ya kriminal kondak lo harus mempertanggungjawabkannya dan lo akan dikirim ke penjara setelah itu baru lo dideportasi oke itu aja oke tambah sedikit ya Pak Turisman kita ingat tempos delikti tokos delikti kan di Indonesia dia melakukan satu kejahatan di Amerikaan saat waktu penistaan ini kalau dia gak ditayangkan itu lain cerita ini ditayangkan dan pasal 28 mengenak pada dia bukan itu saja sebelumnya pun dia penista banyak pihak berwajib di Indonesia tidak bodoh akan beberapa video akan diambil waktu dia menciptakan mana saja inilah puncaknya sebenarnya terus terang aja bagaimana dia mencapur menghina jaksa menghina institusi kepolisian menghina santrin peradilan dan sebagainya ini Pak Menko pasti akan tahu apa saja yang dia dibatkan karena apa donasi ini harus dipertanggungjawabkan bagaimana donasi ke siapa namanya si kosman bodoh sedangkan dia masih warga negara Indonesia sekarang di Amerika apakah Amerika Indonesia tidak ada ekstradisi ada penyedikan tersangka harus dahatkan bisa ya ekstradisi muslim ya kenapa kok makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran itu baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran gak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu saya sudah damai menjadi orang Kristen ya pekula saya sudah damai dengan Yesus Kristen lanjut Tuhan dan Juru Selamat saya selesai kalau gak dihapusin juga saya tetap cinta NKRI karena masih akan ada orang yang lebih hebat di belakang saya di masa yang akan datang saya percaya kalau bukan anak saya ada orang lain dan ngomong tentang penista agama justru muslim sendiri yang banyak menistakan agama islam termasuk adik Armando itu Bapak mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara saya sudah bangga dengan Bapak tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya haleluya derma sampean lu sampean bagaimana kok bisa begitu sampean saya ingat Bapak dulu ada anak Madura yang libur di Jakarta kemudian dirampok di Bekasi kemudian anak itu melawan dan perampoknya itu mati Bapak bilang itu kan membela diri oke membela diri saya tertarik dengan pernyataan dia yang mengatakan bahwa Mahmud MD mengatakan agama musuh negara ini saya baca di tribun saya bacakan di sini jelas Mahmud MD tegaskan agama bukan musuh besar pantasila begini penjelasannya boleh saya baca ya Menteri Koordinator Politik ini tahun 2020 ya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukum Mahmud MD angkat bicara perihal pernyataan kepala BPIP Yudian Wahyudi yang menjadi kontroversi diberitakan sebelumnya Yudian sempat menyebut bahwa agama adalah musuh besar Pancasila mengapa hal tersebut Mahmud MD menganggap perkataan Yudi itu sangatlah keliru Menkopol Hukum ini kemudian menegaskan bahwa agama bukan musuh besar Pancasila justru agama dan Pancasila adalah teman dekat yang saling mengisi pernyataan ini Madhut MD sampaikan dalam program Indonesia Lawyer Club ELC yang Tribun News lansir dari Youtube Indonesia Indonesia Lawyer Club ELC Rabu 19 bulan 2 2020 Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama tegas Mahfud MD karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikristalisasikan menjadi ideologi imbuhnya sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam Pancasila kemudian Pancasila melindungi atau memberikan proteksi terhadap penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing nah itu yang disampaikan oleh Mahfud MD berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Saipudin lanjut ya lebih lanjut Mahfud MD kemudian menyingkung soal sejarah lahirnya Pancasila pada era Presiden Soekarno tahun 1930 untuk itu maka kita lihat bagaimana hubungan antara negara dengan agama yang sebenarnya merupakan perdebatan lama ini kata Mahfud MD ini bisa dilacak dengan satu diantara episode perkembangan sejarah kita di akhir tahun 30-an jelasnya Mahfud MD mengatakan sebelum Indonesia merdeka Soekarno sempat mengusulkan agar Indonesia menjadi negara sekuler total nah Bung Karno sempat menulis artikel yang mengagetkan yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia kelak merdeka maka harus memisahkan antara agama dan negara ungkapnya terima kasih itu saja yang saya sampaikan terima kasih saya tambahin dikit tadi ada momen yang paling krusial yang diucapkan Saifudini bahwa sepanjang masih ada ayat-ayat mengerikan katanya dalam Al-Quran dia tidak akan berhenti berbicara seperti ini saya lagi ya memang ini semacam suatu dorongan kebencian yang sangat dalam karena tidak mengerti bagaimana isi asbab nusul adanya ayat perang itu tadi disalah artikan di preming agar mendapat sokongan dari orang-orang yang gak pernah mengerti Al-Quran dipelintir dipelintir sekali lagi ini benar-benar sangat keterlaluan Saifudini Ibrahim ini mengatakan sepanjang masih ada ayat-ayat mengerikan yang belum dihapus dia tidak akan berhenti melakukan hal demikian untuk itu kita beri kesempatan kepada Pak Ustaz apakah benar di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mengerikan Pak Ustaz Wakil atau Pak Ustaz Solin bisa menanggapi silahkan masih ada Pak Ustaz silahkan Ustaz Wakil ya ini yang membuat pernyataan kan si Saifudin dia tunjukkan ayat-ayat mana yang mengerikan itu mana justru ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat-ayat penuh dengan perdamaian banyak sekali dikatakan barang siapa yang membunuh satu orang saja seperti dia membunuh semua orang jadi ayat-ayat justru ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat-ayat perdamaian banyak sekali yang dia tidak mengerti banyak sekali ayat-ayat tentang perdamaian di dalam Al-Quran coba sekarang tunjukkan saya belum mendapatkan itu ayat-ayat yang mengerikan yang dimaksud dengan dia apa ayat-ayat apa suruh tunjukkan mungkin dia memahaminya ayat salah ayat dipotong separuh dikemukakan tanpa dia melihat asbabun nuzul tanpa dia melihat ayat sebelumnya ayat siak tafsir dia tidak mengerti siak jadi repotin orang ini sudah tadi itu kebenciannya menutupi otaknya saya pikir itu silahkan Ustaz mungkin bisa lebih lebih memerinci silahkan Ustaz Fadol kalau menurut saya kalau boleh berpendapat sama tapi kita sebagai muslim yang sering berdiskusi tidak akan memakai pernyataan yang sama kita hanya baca apa adanya di dalam Bible begitu ya bahwa di dalam Bible itu justru banyak ayat-ayat yang harus dipertanyakan dan kami tidak pernah minta menghapus saya bacakan contoh satu saja di ulangan 10 nomor 10 sampai 13 apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya ulangan 20 itu Bang Andi ulangan 20 nomor 10 sampai 13 apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya apabila kota itu menerima perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu 12 tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau maka haruslah engkau mengepungnya 13 dan setelah Tuhan Alamu menyerahkan ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduk yang laki-laki dengan mata pedang apa kami muslim pernah menyuruh menghapus ini tentu tidak karena ini urusan anda secara intern coba coba kalau di Al-Quran salah satu ayat ada gak identik seperti ini saya mohon kepada nanti saya di Ibrahim setelah nanti diproses mudah-mudahan dia bisa membuktikan seperti tadi Ustadz Wakil mengatakan mana ayat yang mengerikan itu mestinya dia bawa ayatnya gitu mana ayat yang mengerikan itu yang membuat kamu kebablasan kayak beginian nah nanti ini setelah menjadi tersangka mohon kiranya ya penyidik untuk mem-BAP suruh buktikan gitu loh mana ayat yang mengerikan ini di Al-Quran kalau ada saya murtad kalau ada ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran saya orang yang pertama meninggalkan Islam takdir Allah Akbar Ustadz Solikin mau nambah ya ini orang gak tahu agama ini gak tahu Islam dia Islam itu dari awal pakainya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu itu kasih sayang itu jelas jelas itu kan dengan nama Allah yang maaf pengasih maaf penyayang sejak Rasulullah masih di Mekah jangankan yang namanya berbuat jahat menghina orang menggunjing orang saja itu Allah katakan wailun 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 celaka besarlah likullihumazatillumazah bagi orang yang menghina orang lain dihadapannya atau di belakang orang yang dihina menghina saja itu disebutnya wailun itu dan puncaknya larangan menghina itu kita dilarang menghina sesembahan orang kafir di dalamnya ada ajaran yang kejam dimana itu belum tahu saya belum tahu mengerikan belum tahu mana yang mengerikan belum tahu ya kepada orang kaya Allah katakan eh orang-orang kaya jangan kalian bunuh anak kalian karena khawatir khawatir miskin kami yang kasih rizki kalian dan anak-anak kalian kalian kaya juga kami kasih rizki kata Allah ini pembelaan ini pembelaan kepada anak jadi sebenarnya gini ya Al-Quran itu punya ciri khusus cirinya adalah membela pihak-pihak yang lemah ini anak ini sedang dibela oleh Allah ya anak yang jadi sasaran karena orang tua yang kaya ini takut anaknya makan dengan dia sehingga mengurangi hartanya jadi miskin Allah katakan yang kasih kamu rizki itu saya anak-anak kamu juga saya juga kasih miskin kepada orang miskin Allah Allah katakan jangan kamu bunuh anak-anakmu itu karena kamu miskin anak-anak kamu itu kami sendiri yang kasih rizki jangan khawatir wa-iyakum dan kamu juga kami kasih rizki kata Allah ya jadi jauh kalau dikatakan ada ayat-ayat kejam ayat-ayat yang mengerikan ya benar itu dia gak gak tahu Quran berarti ya Quran ini sangat indah sekali ya menghina saja tidak boleh ya membunuh anak tidak tidak boleh mengerikannya itu dimana ya mengerikannya dimana ya bahkan Al-Quran ini ya kepada sampai bagaimana digambarkan ya semut itu kasih sayangnya kepada kepada rakyatnya dia dia katakan ya ayat tuhan namlu udukulu masakinakum layah timannakum sulaiman dan seterusnya itu semut semut ya kalian masuk ke rumah-rumah kalian jangan sampai diinjak oleh sulaiman itu kan gambaran kasih sayang ya jadi Quran itu sedang menyindir manusia semut saja yang mengerti kasih sayang bagaimana dengan manusia ya saya kira ini gak tahu dia gak ngerti agama gak ngerti Islam dia gak belajar Quran berarti gak ada gak ada yang mengirikan di dalam Quran saya mempelajari saya ini setiap hari mempelajari sastra Quran ini buku yang ketiganya bukunya Fadil Salih Samerai isinya Quran itu bahasanya itu seperti kanvas kanvas yang dilukis dengan komposisi yang sangat kontras komposisi yang luar biasa indahnya bahasa bahasanya teratur rapi gitu ya kalau saya ya saya bacain satu ayat di Bible begitu mudah-mudahan ada ada mudah-mudahan ada persamanya di Al-Quran saya bacain satu begini kalau di Bible itu ada tentang perang dan seterusnya saya kira sama dengan Al-Quran situasi perang silahkan ini satu Samuel 15 nomor 3 jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan padanya bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan kanak-kanak maupun anak-anak yang sedang menyusu lembu maupun domba untah maupun keledai kira-kira ada persamanya di Al-Quran gak ini Pak Ustadz wah dalam Al-Quran gak ada kayak gitu siap wah di dalam Al-Quran itu anak tadi saya katakan statement saya mengatakan bahwa Al-Quran ini membela pihak-pihak yang lembah saya kasih contoh ya misalnya bayi yang orang tuanya bercerai pastikan bayi ini akan menjadi korban dari perceraian itu itu yang dibela itu tiga pihak dibela karena mungkin tiga pihak ini menjadi lemah dibela tiga-tiganya yang pertama kali dibela adalah bayi para ibu yang melahirkan anaknya hendaknya menyusui anaknya dua tahun menyempurnakan susuannya dua tahun siapa itu yang sedang dibela ini anak tapi ibu juga dibela bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya kalau tidak ingin ya beda lagi urusan tadi bayi yang dibela oleh Allah pihak yang lemah karena dia jadi korban perceraian dan dan wajib bagi seorang yang bayi itu dilahirkan untuk dia tidak dikatakan wajib bagi bapanya enggak anak itu dilahirkan untuk dia wajib rizquhuna memberi nafkah kepada istri wakiswatuhunna dan pakaiannya beri ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dengan yang terukur demikian juga ahli warisnya juga wajib kalau bapanya meninggal paling penting itu paling hebat ketika Al-Quran mengatakan janganlah seorang ibu membikin anaknya menderita dengan dia tidak kasih susu kepada anaknya dan jangan pula seorang ayah yang anak itu dilahirkan untuk dia membuat menderita anaknya dengan tidak memberi nafkah kepada ibunya karena tidak beri nafkah kepada ibunya ibunya nanti tidak akan kasih susu jadi jauh kalau mengerikan yang tidak 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 yang mengerikan itu misalnya tentang mengerikan itu misalnya anak yang dikubur hidup-hidup itu mengerikan itu mengerikan tapi itu Al-Quran dikatakan kenapakah nanti akan ditanya anak-anak yang anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu dalam surat takwir dalam surat takwir itu dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh ya disini siapa yang sedang dibela itu bayi pihak-pihak yang lemah dibela luar biasa so nafasnya ini Al-Quran ini membela pihak-pihak yang lemah anak yatim dibela orang miskin dibela fakir dibela jadi dahsyat sekali Al-Quran ini tentang rahmatan lil'alamin itu tentang wahayat mengerikan dia gak belajar saya kira itu betul makasih kita lanjut videonya dapet hukum pak walaupun bela diri eh anak itu dibebasin gara-gara mulut bapak saya gak tau umur kita berapa tapi yang jelas bapak lebih senior tapi bapak tidak memiliki hak sedikit pun untuk menjawab omongan saya saya berikan kesempatan kepada menteri agama Gus Yakut Gus Yakut yang menjawab bukan bapak karena terlalu tinggi yang menjawabnya tetapi begitu bapak menjawab bapak turun derajat bapak sebagai nasionalis sebagai pendukung Jokowi saya pendukung Jokowi saya pendukung NKRI saya senang dengan undang-undang Pancasila artinya Pancasila ini lebih bagus dari kitab dari Arab itu stop 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 ok ok makasih ya silahkan bang julius oke makasih ya balik muncul jadi kalau kita bilang saya pudin ini ini memang renumnya ya dan malah dengan adanya saya pudin ini ada plusnya bagi kita kalau mau jujur ya plusnya itu apa disini malah menimbulkan giroh ya menimbulkan giroh bagi umat-umat muslim di Indonesia untuk mencari tahu untuk belajar lebih dengan adanya saya pudin ini membuat umat muslim ini makin terpanggil makin semangat bukan malah orang jadi murtad bagus sebenarnya dengan ada saya pudin ini iman orang makin kuat coba tanya sama umat muslim awam setelah menonton saya pudin ini anda jadi kepengen murtad seperti dia atau malah anda makin kuat dalam Islam kecuali yang mencari duniawi ya yang pengen karya instan seperti mereka seperti kosman bin sunet kace seperti saya pudin itu mungkin ada tetapi malah dengan adanya mereka ini membuat giroh kita makin terpanggil makin besar itu satu positifnya jadi gak semua hal itu gak semua kejadian itu negatif aja pasti ada positifnya dan salah satu yang positif adalah banyak orang-orang awam di Indonesia jadi nyurotin ini yang nonton saya pudin pasti di berandanya muncullah channel-channel muslim pendebat yang lain itulah kenapa tiba-tiba hari ini kan live-nya rame kita harus akui ya salah satunya karena orang pengen tau sebenarnya saya pudin ini siapa bagi orang awam gak kenal saya pudin pastinya orang awam yang taunya ini tiba-tiba muncul nih pendeta saya pudin menghujat Islam siapa tapi bagi kita kita udah tau dari zaman dulu ini kan bukan api yang tiba-tiba terbakar ini udah lama benih-benih ini cuman bagi orang awam gak tau dengan mereka melihat saya pudin kita juga jadi terimbas dan ini bagus untuk man muslim awam melihat dunia perbandingan agama jadi dengan ini mereka jadi lebih aware jadi pengen belajar tentang perbandingan agama supaya keluarganya ini jangan ada yang tersesat atau dirinya jangan tersesat jangan ada sampai nanti keluarga anda yang kayak saya pudin ini dan saya rasa semua orang tua sama gitu kan orang tua pasti akan berpikir jangan sampai lah anak saya nanti menjadi orang kayak Osman bin Sunat atau menjadi saya pudin ada plusnya jadi itu hikmah yang bisa kita ambil terus suarakan kebenaran gak perlu kita balas mereka dengan cara-cara mereka kita gunakan cara yang benar cara Islam itu semoga ini jadi hikmah pelajaran bagi seberlalu rakyat Indonesia bahwa memang benih-benih kebencian itu ada ini kan karena yang terkenal saya pudin sudah terkenal tapi api-api kecil ini udah banyak kalau teman-teman yang nonton ini yang baru pertama kali nonton dunia debat ya kalian mungkin gak tau tapi mungkin nanti kalian akan sering-sering melihat selain ini juga banyak bahkan Edis nge-chat saya saya nge-chat dia sih duluan terus dia balas saya bilang tanggapan dia menurut pandangan dia gimana saya pudin terus dia bilang saya juga mau keluar negeri tapi belum terkumpul uang saya sampai ngakak gitu kan jadi tadi saya share screen di tempat saya tadi mau masuk disini tapi gak saya admin tadi ada disini ya tadi aku atau live aku kasih ya share screen aku kasih lihat karena ini zoom aku agak kurang pandai jadi aku kasih lihat ya Edis sendiri juga pingin gitu jadi ini bahaya gitu kan orang-orang seperti ini jangan sampai sapu di ini lepas karena nanti jadi kredit sensial buruk bagi kepolisian Indonesia kalau yang lepas saya pudin lepas besok-besok jadinya orang-orang yang mau menghujat oh kita keluar negeri dulu deh sebelum menghujat ini kan bahaya karena ini orang-orang udah ambil anjang-ancang nih Edis udah ambil anjang-ancang ya mungkin Sofiatul juga sama ambil anjang-ancang tapi kalau si saya pudin ketangkap mereka kan mikir wah ternyata gak segampang itu udah lari keluar masih bisa ditangkap jangan deh karena kan kita gak bisa pungkiri ya kenapa kita pasang CCTV karena tujuannya supaya orang jangan maling gitu begitu maling lihat eh rumah ini ada CCTV gak jadi deh maling gitu kan mencegah mencegah tuh lebih baik jadi semoga si saya pudin ini bisa diproses lah ya biar membuat apaya jerah gitu jangan lagi orang menganggap dengan gampang bisa menghujat kalau udah ke luar negeri ya dari saya itu aja semoga bisa segera tuntas lah apalagi yang lebih ngakak memang dia mengantang mengko pulakam ya sesuai dengan judul ini yang lucu dia bukannya cari solusi malah nantang bertempur sampai mati luar biasa ini ini juga diketahuin sama semua teman-teman Kristen iya jadi memang yang jadi korban itu bukannya umat muslim disini saya tegaskan yang jadi korban itu bukan umat muslim gak ada umat muslim yang dirugikan dengan munculnya saya pudin dengan pernyataan kontroversinya yang dirugikan itu umat Kristen mereka lah korban sebenarnya jadi saya harap teman-teman muslim jangan ada yang terpancing mereka juga korban teman-teman Kristen itu gak ada angin gak ada badai tiba-tiba muncul orang kayak Paul Jang muncul orang kayak Kosman yang membuat mereka pun jadi gak enak gitu jadi segan mereka sama kayak misalnya ada pasangan nih suami istri ya tetangga kamu tetangga Bang Handi selebes tiba-tiba suaminya tuh kasar tiba-tiba tendang tong sampah banting barang di depan rumah bantingnya ke arah rumah Bang Handi istrinya pasti gak enakan pasti istrinya bilang maaf ya suami saya gitu lagi uring-uringan gitu istrinya yang jadi salah tingkah pasti melihat sikap suaminya dan itu yang terjadi dengan umat Kristen sekarang mereka jadi segan mereka jadi malu gara-gara orang-orang kayak Paul Jang Saipudin dan KC dan kita juga harus ini lah ya jangan sampai kita nanti ada jarak ya sama kayak itu saya bilang tetangga ya saat istrinya minta maaf atas nama suaminya ya kita maafin kita bilang ya maklum lah memang mungkin lagi stres gitu jangan sampai ada jarak kita sama istrinya kita bilang kau urus tuh suami kau itu kasih beres dulu gitu dia akan jadi segan sama kita akan jadi takut akan jaga jarak jangan ya kita harus komunikasi yang bagus dengan mereka tetap karena ini memang yang dikorbankan itu mereka karena Saipudin dengan gagah perkasa kan sebelum ngomong selalu apa pendeta Saipudin Ibrahim bukan bilang Abraham bin Moses padahal nama dia Abraham bin Moses sekarang KTP nya Abraham bin Moses tapi yang ditonjolkan selalu pendeta Saipudin Ibrahim bukan Saipudin Ibrahim pendeta Saipudin Ibrahim dan disini saya ingatkan ya orang-orang yang seperti ini atau orang-orang yang kepikiran pingin kayak dia janganlah mengorbankan kekristianan gara-gara nafsu kamu kalau kamu mau ngomong ini kamu bilang saya Saipudin Ibrahim atas nama pribadi saya atas nama saya sebagai rakyat Indonesia menurut saya begini-begini Islam jangan kamu bawa saya pendeta Saipudin yang kamu korbankan itu pendetanya dan kristennya gitu kamu mengorbankan orang lain sama kayak misalnya Bang Handi nih pergi ke satu tempat ribut sama orang saya anak dari ini ya kasihan bapak sama keluarga kamu kamu kena nanti harusnya kamu ya bawa nama kamu sendiri gitu jangan bawa-bawa title keluarga kamu jangan bawa title-title pendeta kamu kamu mau kritisi mau komplain ya komplain atas nama kamu karena bukan Kristen yang lagi komplain masalah ayat-ayat Quran yang lagi komplain kamu pribadi mungkin itu aja dari saya makasih nih buat teman-teman lanjutnya terima kasih Bang Julius oke saya nambahin sedikit ya pernyataan Saipudin yang mengatakan ketika Mahfud MD itu mengomentari Saipudin dia turun derajatnya tidak justru dia naik derajatnya karena dia sebagai orang Islam apabila agamanya dihujat dia diam ini justru tidak betul maka ketika dia bereaksi itu justru menaikkan derajatnya inna akromakum intolahi atgogum siap orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa nah kemudian mengenai ini pernyataan dia yang mengatakan bahwa Pancasila lebih baik daripada kitab Arab lo buta atau goblok si den apa kamu tidak tahu bahwa Al-Quran itu diambil apa Pancasila itu diambil dari Al-Quran pencetus Al-Quran Pancasila itu para ulama gitu loh kok kamu banding-bandingkan itu isinya Pancasila itu isinya Al-Quran kalau goblok jangan dipamerkan di Youtube contoh silah pertama kulhuallahu ahad katakanlah bahwa Tuhan itu Esa itu ada di dalam Al-Quran kemudian ayat kedua ya di dalam surah Al-Hujarat ya ayat-ayat 13 langsung artinya saja hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu diisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal ya silah ketiga dereng kupengu lebar-lebar ya din ya silah yang ketiga itu ada di dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 10 sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat persatuan Indonesia ya kemudian di dalam Quran surah bentar saya lanjutkan ya di dalam Quran itu juga dikatakan bentar surat Al-Imran ya bentar di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menunjukkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan menawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat maka bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa sila keempat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga ada di dalam Al-Quran hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal sesungguhnya orang-orang sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal jadi kalau kamu mengatakan Pancasila itu lebih baik daripada Al-Quran otakmu sinting karena Pancasila itu isinya Al-Quran terima kasih kalau kasus Sumarekon yang dibawa lagi kasus jembatan Sumarekon kebetulan ada anak santri dari Madura berlibur di Bekasi itu gak ada hubungannya dibawa-bawa semua itu anak itu menjago bela diri terus dirampok ya bela diri ini udah kelar saya ada di TKP saya ada di TKP saya gak ngomong kamu gak ngerti apa-apa ini gak nyambung itu loh kasus jembatan Sumarekon kira-kira begitu makasih Pak Yan oke apa yang disebut dari Pak Sugi tentang Pancasila betul satu itu Pancasila itu sumber segala sumber hukum di Indonesia bukan Undang-Undang Pancasila Anda aja bilang aja Undang-Undang Pancasila dari mana Undang-Undang Pancasila aduh din din pegawanya belajar lagi din terus yang selanjutnya ya tentang tadi apa pembelaan atau overmah namanya di dalam hukum ada overmah kadang terpaksa kalau gak dibunuh kalau gak membunuhnya dibunuh dirampok itu bawa curit bawa apa dirampok mereka tuh dilawan lah terus yang ngerampoknya mati overmah din ini banyak kejadian banyak bukan satu dua banyak dari tahun 90-an lah masa saya lah udah dewasa kok itu urusannya dibawa-bawa iya itu overmah bang Andi yang gak ada hubungannya juga iya makanya dibawa-bawa dia dia bego gitu bang hukum aja bego gitu bagaimana pak mahmat itu membebaskan itu betul karena overmah bukan kriminal atau kejadian umum langsung gitu tidak ada mens reak namanya itu terus yang selanjutnya tentang butir-butir Pancasila gak jelas dia gak mengerti mengong Pancasila gimana Indin mau gak pak Ustadz Sugi kita seling dulu mecit Pak Ustadz Sugi oh iya Bang Jol udah ada supaya bisa share apanya belum ada nanti aja live eksklusi khusus lah yaudah lah lanjut videonya kita lanjut video saya ngomong seperti itu karena bisa dibuktikan dulu sebelum merdeka hidup bangsa Indonesia itu damai karena agama mereka agama Sunda Wiwitan Madura Tua Jawa Kejawen Sabto Dharma itu adalah kepercayaan sebelum Islam datang Hindu Buddha mereka damai tetapi begitu datang Islam datang Islam lalu datang Kristen yang berantam Islam dan Kristen orang Hindu kerajaan Mataram kabur ke Bali oh ini gak bener lagi nih parah ini gak ngerti sejarah si Udin ini siapa yang membawa kekacauan di Nusantara Belanda damai memang bener damai Islam masuk damai Islam masuk di Indonesia emang perang setelah masuk Belanda gimana terus Belanda itu membawa apa trici ya menjara semua yang ada di republik ini membuat orang-orang yang tadinya damai kacau semua kerja rodi merampok memperkosa mengambil semua harta rempah-rempah dibawa ke luar negeri habis republik ini waktu itu 350 tahun belanda mayoritas agama apa coba kristen kristen siapa yang membela kekacauan ini anak santri pesantri kiai ulama turut serta semua bersatu rakyat Indonesia waktu itu melawan penjajah ini gitu loh justru Islam lah yang membela yang beragama kristen ini masuk ke Indonesia gitu loh jangan melupakan sejarah din buktinya peninggalan-peninggalan belanda membangun gereja masih ada kok itu gereja yang dibangun belanda banyak gitu loh jangan melupakan sejarah tapi ini bukan alat serang karena memang ya seperti itu kami umat muslim itu gak pernah menjadikan ini alat serangan kecuali anda yang memulai terpaksa dibuka gitu loh bahwa Belanda inilah yang menjadi biangkerok menghancurkan republik ini bertahun-tahun gitu loh menghancurkan Nusantara memeca belah dan siapa yang menjadi antek-antek Belanda waktu itu siapa yang menjadi antek-antek kulit warna apa yang menjadi antek-antek dan cenderung mengalir ke darah siapa yang antek-antek ini mari kita buka-bukaan darah antek-antek ini semua darah penjajah ini mengalir ke darah siapa terus yang mengambil generasi sebagai agama yang sama siapa Islam gitu para mujahid-mujahid kita para santri-santri kita rela menghormatkan nyawanya demi tanah air kalau gak ada Islam waktu itu belum masuk duluan di Indonesia warung Belanda apa yang terjadi Republik ini gak ada Belanda yang menguasai bersyukur adanya Islam waktu itu ada santri ada ulama dengan teriakan Allahu Akbar Indonesia Merdeka jangan melupakan sejarah Din kamu ini kok udah tua masih melupakan sejarah gak bagus lah membolak-balikan fakta gitu loh Alhamdulillah sekarang malam ini penontonnya banyak karena apa ya betul kata Mas Julius dengan adanya ini kita bisa bersatu kembali artinya apa membuat kita bener gak sih ada yang ditudukan ternyata gak ada artinya nol besar ya inilah semoga datang jadi tersangka saja gitu loh ya otak-otak yang penjaja di dalam badannya Saifuddin Ibrahim ini mengalir terus karena generasi agama yang penjaja ini masuk ke dalam dirinya ini nyata pasti ini ini nyata gitu loh ini gak bohong bisa dikoreksi saja kalau saya salah mayoritas agama apa yang pernah menjajar republik ini coba cek Belanda sekarang agamanya apa dan apa yang pernah ditinggal kamu masih ada lo lihat di sebelah istiqlal apa itu katedral yang begitu besar tolonglah Din teman-teman juga di luar sana pendukung panatik Isai Budin Ibrahim tolonglah baca sejarah gitu loh supaya Anda tidak berbuat sama dengan si Udin ini putakan sejarah sekali lagi dengan adanya santri dengan adanya ulama kiai semuanya bersatu melawan penjaja Alhamdulillah Indonesia bisa merdeka sampai titik darah penghabisan kalau Anda masih mau ngorek-ngorek ini lagi dengan kedamaian yang terjadi republik ini Pancasila sumber dari segala sumber hukum toleransi sudah terjaga dengan baik Anda mau rusak kamu tidak ada apa-apa untuk merusak keberagaman di republik ini kamu tidak ada apa-apanya kecuali kamu akan menjadi tersangka dan membusuk di penjara terima kasih amin takbir amin Allah Akbar ditutup dulu Pak Sugi mau tentang masjid Pak Sugi gimana mau ditutup enggak ditutup ini sharenya ditutup dulu Um Ronal oke Pak Sugi lanjut soal masjid soal masjid ya oke terima kasih saudaraku sekalian di sela-sela live mengementari kebusukan saya Budin Ibrahim yang telah memfitnah Islam yang meminta untuk menghapus 300 ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mengerikan ya kita selingi dengan iklan masjid saudaraku sekalian ya seperti yang ada di gambar ya seperti yang anda lihat Alhamdulillah masjid kita sudah 95% ya pembangunannya insyaallah segera selesai ini sudah dicat dan sudah mulai dicor lantai untuk teras kemudian tempat wujudnya juga sudah di keramik tapi ya sekali lagi kita masih butuh dana untuk apa namanya finishing ya untuk finishing ini dalam masjidnya seperti ini kalau boleh di setel aja ini nah ini Alhamdulillah masjid kita seperti ini ya ini apa tonggaknya itu juga belum di pritur ya belum di pernis kemudian untuk pemasangan mikrob juga belum dipasang tapi sudah sedang ditempa ya insyaallah nanti kalau sudah jadi akan dipasang nah dari itu saudaraku sekalian semuanya yang ada di live chat dimatikan aja bang sudah cukup saya kira tempat wujudnya bisa dinampakkan tempat wujudnya kalau bisa dinampakkan enggak 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 ada ya coba saya share screen ya screen tempat wujudnya bentar kalau ada mudah-mudahan ada lah ya coba saya tarikan dulu bentar bentar ya saya cari ini dia nah ini tempat tempat wujudnya nah ini tempat wujudnya sudah dipasang seperti ini Alhamdulillah nah maka dari itu ya saudaraku sekalian saya kabarkan kepada anda sekalian bahwa dana yang ada di CCC untuk pembangunan masjid sudah habis bahkan untuk membayar tukang pun masih kurang maka dari itu kepada saudara-saudaraku yang ada kelebihan harta ya mohon disisihkan ke apa untuk infak untuk pembangunan masjid kita yang ada di pelurah ya saudaraku sekalian semoga dengan menginfakan harta anda di jalan Allah itulah yang akan menjadi bekal di hari akhir anda nanti karena bukan harta yang anda miliki yang anda bangga-banggakan baik itu mobil rumah dan sebagainya yang saat ini anda miliki yang anda bangga-banggakan tapi semuanya itu tidak akan dibawa mati ya yang dibawa mati adalah harta yang anda infakkan di jalan Allah itu jelas sekali ya Nabi sendiri bersabda apabila anak Adam itu meninggal dunia maka terputuslah semuanya kecuali tiga hal yang pertama adalah doa anak soleh yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah amal jariah insyaallah selagi masjid ini digunakan untuk beribadah menyembah kepada Allah walaupun anda sudah terbaring di dalam kubur amal terus mengalir kepada anda maka dari itu jangan sampai kita pelit-pelit untuk infak di jalan Allah janji Allah itu pasti janji Allah itu pasti dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya itu saja Bang Yan yang saya sampaikan kalau mau ada tambahan silahkan ustad-ustad lain bisa memberi dalil mengenai pentingnya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Monggo Monggo silahkan Pak Ustad Pak Ustad Pak Ustad Pak Ustad Pak Ustad Ahmad Monggo kita lanjut saja ya videonya sedikit lagi sebelum sebelum dilanjut videonya saya infokan bahwa nomor rekeningnya belum berubah tetap atas nama Yanwar Azhar itu ada di deskripsi saya dan juga ada di running tag silahkan dicatat bagi anda yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Pak Yan Buka Jafri Pak Yan siap dilanjut ditutup gak apa-apa buat pemancing Pak Yan buat pemancing oke siap oke sebentar more oke apa ya saya tutup bisa buktin aja darinya oke udah saya WA tadi Pak Yan oke udah ini saya buka yang ini iya bawahnya 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 saya saya cuma ngewakilin doang gimana ya itu bener bawahnya nah itu oke darinya bukan dari saya sebutin oke terima kasih Moreh langsung ini dari dari Akifah Akifah ini putrinya Moreh Reski betul ya Moreh takut saya salah terima kasih Moreh jangan kalah sama anak kecil nah itu dia yang paling penting bukan berapa nilainya yang dipandang tapi seberapa ikhlas ke Anda untuk menginfalkan harta Anda di jalan Allah itu saja oke kita lanjut videonya Bang Ronan tinggal itulah sisa Hindu di Indonesia karena diberantakin sama kerajaan Islam Demak mari kita membangun damai itu Pak Mahfud jangan menutup akun saya Bapak Bapak aku minta tutup akun Bapak tidak demokratis berapa sih kekuatan pukulan omongan saya gak seberapa Pak gak ada artinya apa-apa saya hanyalah anjing mati di hadapan semua saudara saya di Indonesia saya tidak memiliki kekuatan apa-apa diciduk sama baris krim saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya saya tidak melawan saya minta tangkap dulu itu Abdul Somad yang menjadi sumber kekacauan ini sehingga MKC membuat video Muhammad dikerumuni jin dan dia hanya membaca ayat itu surat ke-72 ayat 19 enggak kalau menurut saya kacek itu menolong tidak menyinggung sama sekali dan tidak menyebut Ustadz Abdul Somad satu kedua yang menjadikan kacek tersangka itu adalah dua intinya itu memasukkan kata Yesus disitu intinya ini enggak pernah disinggung mencari pembenaran gitu kalau prop mahput MD meminta untuk menutup akun anda itu wajar saja beliau main ke polukam tujuannya adalah supaya enggak kacau memang congol anda itu enggak ada apa-apanya tapi imbasnya kepada orang-orang yang enggak ngerti efeknya terjadi kekacauan inilah juga yang membuat anda bisa jadi tersangka ngerti hukum kenapa sih gitu loh jadi kalau akunnya ditutup artinya orang tidak mengakses lagi akhirnya tidak ada provokasi lagi bukan pak mahput yang nutup meminta siapa kira-kira yang berwenang ada dua dari pihak kepolisian ya bisa kominpo ya bisa tujuannya adalah meredam ini semua buktinya akun kaca ditutup kok konten-konten itu ditutup hal-hal yang provokatif ditutup oleh kominpo udah berapa yang ditutup kenapa supaya ada terpilter gitu loh ada kementerian yang mengatur itu supaya republik ini aman rakyat bisa menjalankan aktivitas masing-masing tidak terpacu tidak terfokus ke sana kalau ini tidak ditutup ya ini menjadi bisa dikonsumsi tiap hari akhirnya menimbulkan kebencian dan menimbulkan juga orang yang bisa berepek mendukung anda memakai ini lagi dan berkesinambungan akhirnya kacau nanti gitu loh jangan bikin sibuk pihak yang berwajib cukup anda saja gitu loh makanya ditutup cukup anda saja yang bertanggung jawab supaya gak ada imbasnya ke masyarakat bawah yang gak ngerti gitu loh yang disayangkan nanti kalau ada pengikut anda memakai ini mengkopi pasta cara anda bagaimana kira-kira yang seperti disampaikan tadi Henry Tan bahwa ada Laskar Kristus itu loh bagaimana kalau ini terus terjadi terus terjadi kebencian kebencian padahal anda benci itu adalah kebenaran buktinya anda sudah pernah menjalani ini semua bukannya bertobat eh tawa jadi-jadi ya semoga saja sih sesudah permintaan kamu dihukum memati juga sanggup mudah-mudahan gak nangis nanti kalau perlu nanti setelah kamu jadi tersangka jangan pakai PHD karena nanti disediakan oleh negara aja jangan pakai dari luar gue pengen lihat kejantanan berani gak bertanggung jawab gue pengen lihat kalau bisa pulang secepatnya gak usah habiskan masa di sana 6 bulan pulang sekarang juga mendengarkan ini pulang segera kalau kamu laki-laki pertanggung jawabkan ini sebelum kau dipanggil oleh Mabes Polri datang menyerahkan diri saya gentleman pak salah saya apa kenapa saya dibawa-bawa kenapa bapak mengeluarkan statement melalui divisi umas Mabes Polri bahwa akan mengadakan penyelidikan selidiki saya pak gentle dong datang dengan baik apa kami perlu menyebut anda gitu loh silahkan saja konfirmasi kepada kami kami akan menjemput dengan baik akan kami langsung bawa anda ke Mabes Polri gitu loh ya berikanlah yang terbaik gitu loh jangan bikin repot penegakan hukum di republik ini artinya masyarakat bawa itu jangan dibodoh-bodohi lagi gitu itu dari saya sekali lagi semoga saja cepat pulang jadi tersangka terima kasih oke tambah sedikit bang kalau anda memang tidak merasa bersalah gak usah menyalahkan orang lain hadapin pak kata bang handi itu hadapin langsung kalau gak ini tangkap dulu Abdul Somad apa hubungannya bro datang gak usah menyalahkan orang ini kayak orang mau kecebur ngotong gelem apapun diraihnya mau salah mau benar pokoknya diraih walaupun salahnya apa diraih apa lagi main kopul hukam itu orang profesor anda apa din di Al Jaitun aja anda itu tata usaha bukan pengajar bukan guru besar udah dibuka jangan dibohongin lagi lah yang lain kasihan umat Kristen dibohongin lu yang bikin provokasi itu lu bukan Abdul Somad hah bahlu lu lanjut silahkan Resugi lanjut video biar segera selesai ya cepat selesai lanjut video dulu kemudian ditambah lagi sama MKC Mariam 71 72 bahwa tidak ada diantara kamu semua yang tidak mendatangi neraka itu dan itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhan akan mengambil Allah akan mengambil orang-orang yang takwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka berlutut artinya semua orang Islam pasti masuk neraka itu ayatnya oh stop stop ini lagi kopior lagi nih ini benar-benar ini saya jawab dulu biar ustad aja ya ya sebentar bang gini sebentar ustad yang pertama dia mengambil bahwa dikrumunjin ya saya gak menyalahkan anda tidak 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 tapi ditambahin sama KHC itu yang jadi masalah ya gimana sih Pak Taipudin itulah yang jadi masalah Din Din ditambahin dengan tafsir keinginan si KHC si Kosman gitu mau gue ditambahin Oke terima kasih yang jadi masalah itu bukan membatakan ayat itu bukan tapi menafsirkan seenak udelnya apalagi MKC mengatakan mana buktinya mana ayatnya Muhammad itu dekat dengan Allah yang ada dekat dengan jin berarti Allah itu raja jin itu pertama kena kemudian disini kamu nampak bodohnya pantas murtad bodoh ya ayat itu tidak mengatakan orang Islam masuk neraka gak ada Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa lalu memasukkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan lutut ayat sejelas itu masih gak paham berarti kan kamu betul-betul pokok saya budin tidak ada sedikit tidak ada ayat yang mengatakan orang Islam masuk neraka ayat mana gitu loh silahkan murah jadi yang disampaikan pade sugi orang-orangnya yang zalim itu akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berlutut kayak lu sudah pade lanjut pade ya ya benar yang dikatakan murah itu sesuai apa yang tertulis dalam Al-Quran tanpa menambah tanpa mengurang jelas ayatnya Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa siapa yang bertakwa ya orang Islam kok kamu apa pelintir orang Islam masuk neraka ayat mana gitu loh lanjut yang lainnya monggo itu yang mendatangi mendatangi memasuki oh mendatangi kan mendatangi ini kan gak memasuki coba mendatangi kebakaran ikut kebakar gak jadi ini gak bisa menafsirkan sesuai congornya aja ini membuat pembodohan kepada orang Kristen yang gak ngerti dipakailah menyerang gitu loh di Facebook di WA gitu loh nah ini orang-orang yang kayak begini jadi biang dari segala biang makanya harus ditutup akunnya supaya tidak membodoh-bodohi orang itu maksudnya Pak Mahfud itu lanjut lanjutkan aja videonya ini Pak Andi ini sebentar kalau misalkan saya memasuki masuki ya saya mendatangi istrinya Pak Saipudin kalau Anda bilang memasuki gimana saya memasuki nah itu mohon maaf ya ini yang mendatangi dan memasuki bedat gimana lanjut video lanjut videonya Bang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun apalagi oleh Pak Mahfud MD berani carok dengan saya ayo kita carok mati-matilah haleluya atau kita main catur berdua main catur siapa yang kalah lompat ke jurang berani tidak ada urusannya Pak Mahfud stop stop saya memiliki ini pernyataan preman ini ini cenderung bukan lagi ajaran kasih di Kristen ini ajaran preman ajaran untuk perang ngerti gak namanya carok itu istilah dari Madura ya ada misalnya nerangin gak sih apa itu ini kan udah bahasa preman banget ini saya putuin di Brahim itu ya bacok-bacoan pakai jurid Bang bacok-bacoan ya sampai mati sampai mati ada ininya sampai mati nah ini kan bahasa preman ini udah bukan bahasa ilmiah gitu loh menteri kok ditantang kok tanya taruh dimana ini sudah memprovokasi begitu loh ini istilah-istilah Madura loh gimana ini orang kalau kita gak memprovokasi loh ya tapi bisa aja terpanggil gitu gak usah deh prop mahput lu ajak begitu gitu loh itu sudah menghinap pejabat negara saya mewakili prop mahput gitu saya sparing gitu ya kalau diizinkan oleh negara ini siapkan ring tapi resmi ya ya siapkan ring resmi lawan saya sebutin di Brahim gitu ya siapakala terserah mau apalah gitu loh tapi resmi tidak melanggar hukum profesional ring tinju atau UFC lah gitu ya jangan carok-carok ini kan bahasa preman mending profesional aja sekalian gitu loh lawan saya aja deh kalau pulang nanti gitu loh ya kalau kira bisa teman Kristen yang pendukung sebutin di Brahim saya yang diselebes yang nantang jangan mahput MD aja yang itu gak bagus kalau carok-carokan gitu ya profesional aja siapkan ring tinju gitu UFC saya sama si Udin gitu profesional ya tidak melanggar hukum ya pakai wasit kita mau lihat kekuatan dia kuat gak gitu loh 5 menit keluar kalau sama saya serius gue keluarin tapak suci keluar urusan lanjut masya Allah luar biasa lanjut oke Sampanandar mau ikut komentar Sampanandar ya 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 itu kalau carok itu tadi ada yang jawab di saya orang Madura kalau carok itu bacok-bacokan pakai cerulit sampai mati gitu kalau berarti kalau nantang Prof Mahbud MD berarti diantara mereka itu harus ada yang mati gitu kan itu yang namanya carok dan kalau dalam perspektif hukum ini sudah penghinaan terhadap pejabat negara Sepudin Ibrahim ini memang kontraproduktif ya di sisi lain katanya saya patut terhadap pemerintah cinta NKRI Pancasila harga mati namun ucapan-ucapannya ini justru memprovokasi dan bahkan pejabat negara yang dalam hal ini adalah pemerintah ditantang gitu kan bukannya bukannya minta maaf malah menantang pejabat negara ini sangat sangat disayangkan dan sangat disesali ya betul apa yang dikatakan Kojulius tadi bahwa sebetulnya korban sesungguhnya adalah umat Kristen terlebih mereka yang memang tidak tahu apa-apa dan tidak apa ya tidak fobia terhadap Islam banyak kemudian orang Kristen itu yang sangat kemudian tidak fobia terhadap Islam juga ada ini yang jadi korban atas ulah si Saipudin Ibrahim begitu mudah-mudahan hal ini kedepannya tidak terjadi lagi sangat disayangkan makanya saya segera berharap agar Saipudin Ibrahim ini seperti yang dikatakan istrinya bahwa yang bersangkutan ini akan bertanggung jawab dan tidak akan kabur itu pernyataan yang masih terngiang-ngiang di telinga saya ketika istri Saipudin Ibrahim live di channel salah satu youtuber Kristen akan bertanggung jawab tidak akan kabur mudah-mudahan segera pulang dan mudah-mudahan segera diproses terima kasih sedikit yuk mungkin saya minta share screen apa di section ini oke tadi kan dia mengatakan main-main bacok-bacokan atau apapun itu kan ya ini Saifudin ini mengatakan di awal tadi kan katanya hapus ayat Al-Quran karena Al-Quran itu mengajarkan kekerasan gitu kan bunuh-bunuhan eh Saifudin baca ini ya pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan kurios Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali nah bagaimana umat yang gak kayak gitu wong Tuhan yang bisa membunuh kayak gini gak perlu pakai senjata dengan nafas penuh dengan roh ini ada jangan kalau misalkan umatnya berkelakuan seperti si si Udin si Udin ini lagimana lagimana umatnya gak gak apa gak jahat seperti ini Tuhan yang mengajarkan seperti ini malah lebih sadis gak perlu pakai senjata tajam cuma dengan nafas dalam ortoteksnya penuh mah nah kayak tukang santet beneran kata Pak Adesugi beneran kayak tukang santet jadi membunuhnya jadi Yesus itu membunuh itu gak perlu menggunakan senjata tajam ya mungkin karena si Saifuddin ini tidak memiliki kesaktian jadi dia menggunakan celurit tapi Tuhan yang lebih lebih sakti loh tidak perlu menggunakan senjata tajam cuman menggunakan apa kekuatan nafas atau dalam ortoteksnya penuh mah atau roh baik jadi kalau misalkan orang Kristen yang suka suka memberikan statement terkait dengan ajaran bunuh membunuh ya karena Tuhannya diajarkan seperti itu Biblos sendiri yang mengatakan ke tukang santet tapi kami apa ya namanya ya Saifuddin itu jarang baca Bible dia gak ngerti percuma lanjut video lanjutkan monggo gak tidur saya malam ini pokoknya untuk Saifuddin untuk membela untuk membela kebenaran dari kecil saya tidak pernah ribu dengan manusia lain kecuali karena membela teman-teman saya teman-teman ini ada yang bilang saya gila gak apa-apa emang gila saya gila karena Yesus Kristus gila karena mengenal kebenaran dia mengaku dirinya gila ini kalau memang dia gila dia pulang aja nanti kan dipelajari psikologi terus dites pakai dokter kejiwaan apa lu memang jiwanya gila gitu atau enggak itu kan kalau gila ya gak dituntut lah gimana sih lu ngaku aja gila tidak ada orang gila Pak Yan tidak ada orang gila yang mengatakan dirinya saya ini gila gak ada gak ada memang betul dia anggap lah Bang dia anggap gila lah nanti kan ada dokter Bang akan diperiksa Bang gak akan bisa mengkirin doang dokter dokter ini kan ahlinya oh ini memang gak gila dia pura-pura gila aja tuh naikin nah mantap tuh kenapa tapi sekali lagi Pak Yan bahwa tidak semua bahkan paling berapa persen yang mendukung Sefodin Ibrahim ada beberapa teman Kristen saya telpon bahkan saya ajak naik pendeta Henry Tan Mas Bob ada Penatua Limbong bahkan Pak Esra Suruh tadi saya telpon belum dijawab saya rasa paling sekelintir saja buktinya PGI juga gak merespon kok ya Persekutuan Gereja Indonesia juga tidak saya rasa tidak setuju dengan sikap Sefodin Ibrahim ini coba teman-teman di luar sana kira-kira ini ada linknya disini gitu silahkan naik kemari sesudah ini kita diskusi yang bisa membenarkan apa yang diucapkan Sefodin Ibrahim itu kita diskusikan sesudah ini ya ya teman-teman itu link disimpan link zoom sesudah ini kami undang kepada siapapun yang seide dengan Sefodin Ibrahim sesudah ini kita diskusi baik-baik kita mau minta argumentasi Anda mendukung Sefodin Ibrahim seperti apa dan kami akan jawab semua itu dan kalau Anda bisa membuktikan satu ayat di Al-Quran mengatakan tadi itu adanya apa tadi itu yang yang mengerikan silahkan nanti kita diskusikan kalau Anda bisa menunjukkan satu ayat suci Al-Quran yang mengerikan kita akan berbalas pantun dan akan kami berikan sesuai yang ada di Bible Anda tidak ditambah tidak dikurangi baik meminta original text-nya kami akan bacakan maupun dengan terjemahan dari LAI-nya lengkap disini bisa baca original text Bible silahkan bagi teman-teman pendukung Sefodin Ibrahim tentunya yang berilmu tapi ya yang bisa baca original text Bible mari kita diskusikan disini dengan baik Anda akan disambut dengan Ustadz Yotanandar Adesweb dan Mure Reski saya juga bisa merespon Anda tapi diskusi by data bukan asal bacot asal ngomong aja gitu ya jadi makanya teman-teman di luar sana yang beragama Kristen saya salut dengan teman-teman semua tidak ada belum ada satupun yang merespon dan mereaksi channel Sefodin Ibrahim ini ya kalau pun ada saya yakin dia tidak akan pro pasti kontra contoh tadi Pak Henry Tan Mas Bob itu adalah apa ini yang dilakukan Sefodin Ibrahim sesuatu yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merusak toleransi antara umat beragama di Republik ini ya bahkan alangkah tidak profesionalnya alangkah tidak akademisnya alangkah tidak ilmiahnya seorang Sefodin Ibrahim berkata seperti preman mengajak menkopol hukam prop maput dengan bahasa yang demikian kurang etis untuk didengarkan di arena publik ini bahasa pasar ini bahasa orang-orang yang tidak berpendidikan gitu dan ini melanggar hukum ajakan Anda itu dan kurang etis banget untuk didengar lebih baik Anda ajak saya kita apa ya tidak melanggar hukum izin kepada pertina disediakan ring profesional pakai wasit lawan saya jangan prop maput lo lawan anak buahnya dulu lo lawan gitu loh ya anak buahnya nih yang diselebih lo lawan kita profesional aja begitu ya insya Allah dalam waktu lima menit clear urusan wasit langsung menghitung sampai sepuluh tapi kalau ada yang tidak bernapas lagi ya itu gak bisa saya kena hukum karena profesional gitu itu yang benar gitu loh jangan menantang sesuatu yang gak mungkin terjadi itu namanya asal ngomong gitu loh coba tantang aja saya lah pribadi gitu loh sebagai umat muslim lu tantang gue gitu ya handis lebes nih nantang lu aja nih gue nantang balik dah daripada lu yang nantang prop saya gitu loh saya nantang lu din ya izin ke pertina sediakan ring tinju gitu loh ya atau UFC ya profesional profesional dan tidak ada tuntutan apapun sesudah itu pakai wasif resmi pulang dari sana lah nanti gitu ya saya silapkan gitu ya ya tapi jangan saya dituntut kalau sampai sepuluh ada yang gak bernapas resmi loh daripada carok-carok lu bawa-bawa kayak bahasa apa itu gak banget gitu loh sesuatu yang gak mungkin terjadi lu ucapkan disini gitu ini namanya tidak mendidik bagaimana kalau ini diaplikasikan kebawa orang yang mendukung kamu dipakai istilah istilah kayak begitu apa tidak menyinggung saudara-saudara kami yang ada di Madura istilah-istilah kamu pakai itu dengan loga-logat Madura ini namanya penghinaan ini berbahaya loh memicu memicu bener memicu kemarahan umat muslim sudah rasis dengan dialek-dialek kayak begitu apa coba kira-kira untungnya siapun di Ibrahim ini siapa kira-kira di belakang dia orang ini gitu loh semoga saja dia cepat tersangka 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 lanjut siap Pak Ustadz iya saya sebelum saya mohon pamit ini saya lihat terakhir-terakhir ini makin ke sana ini orang kelihatannya sudah frustasi sudah ngawur ngomongnya ini ini sudah kelihatan sekali dia ini statement terakhir ngajak caro ngajak ini itu kan sudah makin tidak karu-karuan ngomongnya tadi pertama-tama agak stabil makin ke sini makin ngelantur makin tidak karu-karuan ini jadi kelihatannya sudah putus asa ini hancur ini tidak tahu nanti sampai terakhir kayak apa ini gak tahu saya tapi hancur udah ini gak stabil lagi udah omongannya ngawur udah udah gak karu-karuan ya saya juga mohon pamit ini pada asatid yang ada di sini teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup kali Pak De sudah mau ini ditutup aja sudah semakin ngelantur saja dia intinya sudah kita dapat Pak De Pak De yang membuka silahkan Pak De yang menutup silahkan oke terima kasih Bang Andi kita live sudah 3 jam 46 menit ya ini live terpanjang sih oke saudara terima kasih sudah menyaksikan live di malam ini ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan supaya polisi bertindak untuk menangkap manusia laknat satu ini ya segera ditindak lah karena ini sudah sangat berbahaya bagi kerukunan hidup berbangsa di negara kita